Mayat berambut hijau itu mengangkat bahu dan berkata, Mengapa kau menatapku seperti itu? Aku juga baru tahu. Zuawan tentu saja tidak akan mempercayai omong kosong mayat berambut hijau itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah fire plume dan steel plume dan melanjutkan, Kalian berdua, mengapa kalian mengikutiku begitu lama? Setelah mengatakan ini, mata Zuawan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap fire plume dan steel plume. Fire plume sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Saudara Zuo, kami sebenarnya mencarimu untuk bekerja sama. Apakah anda mencari origin ground? Zuawan menyipitkan matanya, dia tidak menyangka fire plume tahu tentang origin ground. Melihat Zuowen terdiam, Huoyu melanjutkan, sebenarnya, seperti ini. Berita tentang tanah asal telah menyebar seperti api di wilayah surga Wisuanmi. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi sebagian besar kultifator di sini sebenarnya ada di sini untuk tanah asal. Dan semakin banyak kultifator akan datang karena tanah asal berada di delapan wilayah surgawi kalian. Zuawan mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana wilayah surgawi Swanmi mu tahu tentang tanah asal di delapan wilayah surgawi? Fire plume berkata dengan acu tak acu, Sue Wuhen dari penjara darah memberikan informasinya. Setelah dia kembali ke wilayah surgawi Swanmi, dia menyebarkan berita tentang tanah asal dan menarik perhatian banyak kultifator. Fire plume melanjutkan, Jangan khawatir, selama kamu mengizinkan kami memasuki Origin Ground, kami pasti tidak akan membocorkan tempat ini. Tentu saja, jika Anda tidak bersedia, maka saya hanya bisa menyebarkan beritanya saja. Beranikah kau? Kata mayat berambut hijau itu dengan dingin, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Upil Steel Plume dan Fire Plume mengecil pada saat yang sama setelah merasakan niat membunuh yang mengerikan dari mayat berambut hijau itu. Mereka tidak menyangka mayat berambut hijau itu begitu mengerikan sehingga bisa melepaskan niat membunuh yang mengerikan seperti itu. Jika kamu sungguh-sungguh ingin bertindak, aku tidak keberatan menyebarkan beritanya. Menurutku kalian tidak sebegitu impulsifnya. Membiarkan kami berdua masuk lebih baik daripada membiarkan sekelompok orang luar masuk, kata Steel Plume tiba-tiba. Biarkan mereka masuk, kata Zua Wen. Zua Wen dapat merasakan bahwa Steel Plume bukanlah orang yang sederhana. Paling tidak, dia tidak yakin bahwa dia dapat membunuh mereka berdua sebelum mereka menyebarkan berita tersebut. Selain itu, dia juga tidak berpikir bahwa mayat berambut hijau itu dapat melakukannya. Meskipun orang ini penuh dengan niat membunuh dan tampak sangat kuat, dia sebenarnya hanyalah macan kertas. Bagaimanapun, kekuatan orang ini telah menurun drastis. Sekarang, dia hanya setara dengan tubuh suci pangu bintang dua milik Zua Wen. Huff, kali ini, orang ini yang membuat keputusan. Karena dia sudah setuju, aku tidak keberatan. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuh kalian berdua sejak lama. Di bawah tatapan aneh Zua Wen, mayat berambut hijau itu berpura-pura melirik Steel Plume dan Fire Plume. Seketika, perlahan-lahan ia menarik kembali niat membunuh di tubuhnya. Steel Plume dan Fire Plume tentu saja tidak mengetahui detail mayat berambut hijau itu. Melihat mayat berambut hijau itu telah menarik niat membunuhnya, mereka berdua akhirnya merasa lega. Kau harus membayar harganya. Apa kau ingin kami menerimamu secara gratis? Zua Wen tiba-tiba berkata dengan dingin. Fire Plume tersenyum. Dia sudah menduga hal ini. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan selembar batu giyok dan melemparkannya ke Zua Wen. Ini, Zua Wen sedikit mengernyit. Ini adalah dua gerakan pertama dari teknik pembantaian Dao Tirani. Kata Fire Plume ringan. Zua Wen tertegun. Dia memeriksanya dengan indera ketuhanannya dan memperlihatkan ekspresi gembira. Kau benar-benar memiliki teknik pembantaian Dao Tirani yang lengkap. Kata Zua Wen dengan gembira. Teknik pembantaian Dao Tirani memiliki total tiga jurus. Jurus pertama adalah jari Dao Pembantai. Zua Wen telah mengolahnya hingga ke puncak. Satu jari saja sudah cukup untuk membunuh seorang Master Dao Surgawi biasa. Jurus kedua adalah Sluttering Dao Palem. Dikatakan bahwa jurus ini dapat membunuh seorang Master Dao Surgawi biasa. Jurus ketiga adalah Sluttering Dao Hand. Jurus ini adalah jurus yang paling kuat. Jika dikultifasikan hingga mencapai puncak, jurus ini dapat membunuh seorang Master Dao Surgawi. Fire Plume dan Steel Plume menatap Zua Wen dengan aneh saat dia memperlakukan teknik pembantaian Dao Tirani seperti sebuah harta karun. Sejujurnya, meskipun teknik pembantaian Dao Tirani jauh lebih kuat daripada teknik Dao biasa, itu adalah keberadaan yang dapat ditemukan di kios pinggir jalan di wilayah Surgawi Suanmi. Alasan utamanya adalah karena teknik pembantaian Dao Tirani hanya bisa dikultifasikan oleh Master Dao Surgawi. Setelah seorang kultifator mencapai Dao, ia tentu perlu mengembangkan teknik Dao yang sesuai. Semakin tinggi level teknik Dao, semakin baik. Teknik Dao seperti teknik pembantaian Dao Tirani, yang hanya bisa dikultifasikan oleh Master Dao Surgawi, dicemoh oleh sebagian besar kultifator di wilayah Surgawi Suanmi. Hal ini karena setelah teknik Dao dikultifasikan, sangat sulit untuk beralih ke teknik Dao lain. Keuntungan tidak dapat menutupi kerugian. Setelah teknik Dao dipilih, tentu saja harus sempurna. Misalnya, teknik pembantaian Dao Tirani hanya memiliki tiga gerakan. Teknik ini hanya dapat dikultifasikan hingga ke Master Dao Surgawi. Kultifator ini akan menjadi gila jika ia ingin melangkah ke langkah kedua validasi Dao. Meskipun teknik pembantaian Dao Tirani memang kuat, tidak banyak orang yang bersedia mengolah teknik Dao tersebut. Tentu saja, ada orang-orang yang mengolah teknik pembantaian Dao Tirani. Umumnya, di wilayah Surgawi Suanmi, para kultifator kelilinglah yang berjuang dan tidak punya pilihan selain memilih untuk mengolah teknik pembantaian Dao Tirani. Ini adalah pertama kalinya Fire Plume melihat seseorang begitu gembira setelah memperoleh teknik pembantaian Dao Tirani. Fire Plume ingin mengingatkannya tetapi dihentikan oleh Steel Plume. Suawan jelas tidak mengetahui kelemahan teknik pembantaian Dao Tirani. Sekarang mereka dapat menggunakan teknik pembantaian Dao Tirani ini untuk ditukar dengan memasuki tanah asal, itu akan menjadi yang terbaik. Kalau tidak, Suawan pasti akan meminta harga selangit, yang tentu saja tidak baik untuk mereka. Fire Plume juga memikirkan hal ini dan menganggup dalam diam. Namun, melihat ekspresi gembira Suawan, dia merasa sedikit kasihan di dalam hatinya. Suawan menyingkirkan slip giyok itu dan menganggup ke arah Fire Plume dengan puas. Baiklah, kebetulan benda ini yang aku butuhkan. Aku tidak akan mengambil apapun lagi darimu. Selanjutnya, Suawan dan yang lainnya mulai bergegas menuju Pegunungan Kunlun. Segera, di bawah bimbingan mayat berambut hijau, kelompok itu berhenti di sebuah ngarai di bagian terdalam Pegunungan Kunlun. Ngarai ini dikelilingi oleh Pegunungan. Salju putih turun, menciptakan dunia es dan salju. Topi hijau, apakah pintu masuk yang kamu sebutkan terakhir kali ada di sini? Tanya Suawan. Mayat berambut hijau itu menganggup dan segera datang ke tengah ngarai. Di tengah ngarai, ada sebuah batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Batu ini sangat tidak beraturan dan tampak aneh. Dan anehnya, di ngarai bersalju ini, tidak ada salju di permukaan batunya. Sungguh aneh. Mayat berambut hijau itu mengeluarkan dua pilar giyok dan segera membersihkan salju di bawah batu. Kemudian, Suawan melihat ada dua alur di bawah yang bisa memuat dua pilar giyok itu. Saat pilar giyok dimasukkan ke dalam alur, seluruh Pegunungan Kunlun mulai bergetar. 2662 Jurang itu sangat dalam dan tak berdasar. Baik itu Steel Plume, Fire Plume, maupun Blood Skale, Indra Ketuhanan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam jurang tersebut. Hanya Suawan dan Mumi berambut hijau yang mengerutkan kening saat jurang itu muncul. Jiwa ilahi Suawan telah ditingkatkan oleh Pangu Bener dan menjadi sangat kuat. Karena jiwa ilahinya terlalu kuat, Suawan hanya dapat memobilisasi sebagian dari kekuatan jiwa ilahinya. Suawan tahu betul bahwa kekuatannya saat ini terlalu lemah. Meskipun jiwa ilahinya telah dimodifikasi menjadi sangat kuat, sangat disayangkan bahwa ia hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan jiwa ilahinya. Namun, dia percaya bahwa seiring kekuatannya perlahan meningkat, jumlah kekuatan jiwa ilahi yang dapat dia gunakan juga akan meningkat secara alami. Jiwa ilahi yang kuat inilah yang membuat Suawan sadar akan kengerian di jurang. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa ada kekuatan aturan yang luar biasa kuat di jurang tersebut. Jika dia terjatuh, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Perasaan ini mengejutkan Suawan. Kembarannya saat ini telah mengolah tubuh Suci Pangu Bintang 2. Tubuh fisiknya sangat kuat dan tangguh. Bahkan Lord Bunyuan mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, ada kekuatan di jurang tersebut yang membuatnya merasakan ancaman kematian. Hal ini menunjukkan betapa mengerikan dan dahsyatnya kekuatan di jurang tersebut. Suawan melirik ekspresi orang lain dan mendapati bahwa Fire Plume, Blue Skale, dan Steel Plume tampak bingung. Jelas, mereka bertiga tidak merasa ada yang salah dengan jurang di bawah. Mumi berambut hijau juga memiliki penampilan yang bermartabat. Jelas, seperti Suawan, mereka juga telah menemukan perbedaan di jurang. Apakah ini pintu masuk ke tanah asal? Fire Plume menatap jurang gelap di bawahnya dan sedikit mengernyit. Ya, tapi jurang ini sangat berbahaya. Suawan menganggup dan segera menatap Mumi berambut hijau. Dia bertanya dengan suara yang dalam, topi hijau, kekuatan macam apa yang ada di jurang. Saya pikir bahkan para kultifator konfirmasi dao langkah kedua pun bisa terjatuh ke jurang ini. Saat dia mengatakan itu, Fire Plume dan dua orang lainnya terkejut. Fire Plume berkata dengan tidak percaya, Apakah kamu mencoba menakut-nakutiku? Oh, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa masuk dan merasakannya sendiri. Suawan mengejek. Fire Plume menghentakkan kakinya, wajahnya memerah karena marah. Dia berkata dengan dingin, ayo masuk. Namun, saat Fire Plume ingin masuk dan mencoba, ia dihentikan oleh Steel Plume. Nona, harap berhati-hati. Mari kita coba menggunakan boneka pengganti terlebih dahulu. Kata Steel Plume. Fire Plume menjadi tenang. Tadi dia marah, tetapi sekarang setelah dia tenang, dia tahu bahwa dia terlalu impulsif. Meskipun dia dan Steel Plume tidak menemukan sesuatu yang berbahaya di jurang tersebut, mereka tetap harus berhati-hati. Fire Plume mengeluarkan boneka dari cincin rohnya. Boneka ini terbuat dari jerami dan tidak berbeda dengan boneka biasa. Suawan terkejut. Dia merasakan aura daois raim dari boneka jerami ini. Selain itu, aura daois raim ini juga mengandung jejak vitalitas. Saat Fire Plume mengaktifkan boneka itu, vitalitas yang tersembunyi dalam daois raim mekar seperti seratus bunga dan menjadi semakin bersemangat. Pada akhirnya, boneka itu benar-benar berdiri seperti orang yang hidup. Meskipun boneka ini hanya seukuran telapak tangan, aura di tubuhnya sangat kuat. Suawan memperkirakan bahwa boneka ini seharusnya memiliki kekuatan setengah langkah Master Dao Surgawi. Dapat dikatakan bahwa hal semacam ini pada dasarnya adalah keberadaan yang tak terkalahkan di delapan surga. Namun, di tangan Fire Plume, itu hanyalah boneka yang seperti mainan. Jelas terlihat betapa kayanya Fire Plume. Setelah Fire Plume meninggalkan Divine Sense-nya pada boneka itu, boneka itu berdiri seolah-olah hidup kembali. Kemudian, boneka itu melompat keluar dan memasuki jurang. Tak lama kemudian, Fire Plume memuntahkan setegup darah. Matanya yang indah memperlihatkan ekspresi ngeri. Nona, ada apa? Ekspresi stil Plume berubah. Ada kekuatan yang mengerikan di jurang ini. Boneka itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini saat memasuki kedalaman sekitar seribu meter. Wajah Fire Plume tampak muram. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Suawan. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, Suawan telah memperingatkannya bahwa jurang ini tidak sederhana. Hanya saja dia tidak mempercayainya. Namun, Fire Plume merasa aneh bahwa Suawan tahu bahwa jurang ini tidak sederhana. Bagaimanapun, dia dan Stil Plume telah menggunakan Indra Ilahi mereka untuk menjelajahi jurang ini. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dengan jurang ini. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Indra Ilahi Suawan jauh lebih kuat daripada mereka. Sekilas, dia bisa melihat bahwa ada susunan penyembunyian yang kuat di dalam jurang ini. Susunan penyembunyian ini kebetulan menyembunyikan kekuatan itu. Para pembudidaya biasa tidak akan mampu mendeteksi adanya kekuatan mengerikan seperti itu di dalam jurang. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Stil Plume, bahkan jika kau masuk, kurasa itu akan sangat sulit. Hidupmu bahkan mungkin dalam bahaya, kata Fire Plume dengan suara berat. Ekspresi Stil Plume sedikit berubah. Dia bisa melihat bahwa Fire Plume sangat takut dengan kekuatan di jurang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Stil Plume bertanya dengan cemas. Fire Plume juga melihat mayat berambut hijau itu. Baru saja, ketika Suawan menemukan ada yang salah dengan jurang itu, dia langsung bertanya kepada mayat berambut hijau itu. Jelas, mayat berambut hijau ini tidak sesederhana yang terlihat. Mayat berambut hijau itu berkata dengan acu tak acu, ini adalah ekstrim Blade Array di pintu masuk Land of Oregon. Itu adalah Genesis Great Array. Aku tidak tahu siapa orang kecil yang memasangnya saat itu. Apa, susunan kelas Genesis? Fire Plume, Stil Plume, dan Blut Skale berteriak kaget pada saat yang sama. Suara mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan Zuowen terkejut dengan ini. Dia bukan lagi pendatang baru seperti sebelumnya. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang tahap validasi Dao. Array tingkat Genesis sudah dapat menjebak Dewa Pencipta, dan Dewa Pencipta merupakan sosok perkasa tahap validasi Dao langkah ketiga yang sejati. Makhluk sekuat itu dapat membunuh siapa saja di antara mereka hanya dengan jentikan jarinya. Menurut apa yang kau katakan, jika itu adalah Genesis Great Array, kita tidak akan bisa masuk sama sekali. Kata Zuowen sambil mengerutkan kening. Dia tahu bahwa mayat berambut hijau itu bertekad untuk mendapatkan wilayah tanah asal. Tidak mungkin dia tidak akan memikirkan cara. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa asal-usul mayat berambut hijau itu misterius. Dia tahu lebih banyak tentang tanah asal daripada dia, jadi dia pasti punya cara untuk mengatasinya. Susunan ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi masih sangat kuat. Jika kalian ingin aku memaksa masuk, aku mungkin bisa memaksa masuk, tetapi kalian semua. Mayat berambut hijau itu memandang Zuowen, Fire Plume, dan yang lainnya dengan senyum menghina. Fire Plume sangat marah. Namun, ketika teringat aura pembunuh yang baru saja dilepaskan oleh mayat berambut hijau itu, ia hanya bisa menelan amarahnya. Zuowen terkekeh dingin dalam benaknya. Tentu saja, Zuowen tahu bahwa tubuh fisik mayat berambut hijau itu sangat kuat. Namun, dia juga tahu bahwa kekuatan orang ini telah sangat berkurang. Bahkan jika mereka bisa memaksa masuk, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Dia pasti punya cara lain. Tapi aku masih punya cara. 2663 Zuowen tertegun. Dia melirik mumi berambut hijau itu. Ia bertanya-tanya mengapa mumi itu terus mengikutinya sejak ia meninggalkan urat nadi yang mengancam itu. Ternyata mumi itu ingin memanfaatkan panji pangu miliknya. Namun, dia masih bertanya dengan nada skeptis, Apakah kamu yakin bahwa panji pangu dapat melemahkan kekuatan formasi ini? Kamu harus tahu bahwa aku sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Mumi berambut hijau itu berkata dengan acuh tak acuh, kau terlalu lemah. Itu hanya angan-angan jika kau ingin menggunakan panji pangu. Namun, panji pangu telah mengakuimu. Kau memiliki aura panji pangu di tubuhmu. Formasi bilah yang ekstrim ini tidak akan melukaimu sama sekali. Zuawan mengerutkan kening. Meskipun dia bingung, dia tahu bahwa mumi itu sepertinya tidak berbohong kepadanya. Dengan pemikiran itu, Zuawan menatap Fire Plume dan Steel Plume dan berkata, Kita punya cara untuk memasuki jurang. Namun, jika kau ingin mengikuti kami, kau harus membayar harganya. Fire Plume menghentakkan kakinya dengan marah. Dia merasa Zuawan terlalu tidak tahu malu. Dia sebenarnya sedang menawar lagi. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Kata Fire Plume dingin. Saya sangat tertarik dengan pil dan formasi. Saya tidak tahu apakah anda punya buku tentang kedua bidang ini. Semakin tinggi levelnya, semakin baik. Zuawan menggosok tangannya dan berkata, Dia mewarisi pengetahuan tentang alkimia dari pil Emperor Flame. Faktanya, sangat mudah baginya untuk menjadi seorang alkemis dao surgawi. Namun, dia tidak memiliki resep pil yang sesuai. Jika dia juga mewarisi ingatan Kaisar Pil Api, Mungkin dia tidak perlu khawatir tentang resep pil. Sayangnya, dia hanya mewarisi pengetahuan Kaisar Pil Api. Inilah yang membuat Zuawan paling terdiam. Dia memiliki banyak pengetahuan, Tetapi dia tidak memiliki resep pil untuk dipraktikkan. Sungguh penipuan. Terlebih lagi, kemampuan formasinya telah mencapai puncak level ke-9. Selama dia memiliki buku-buku yang sesuai tentang formasi, Tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk menerobos ke level master formasi surgawi dao ilahi. Buku tentang alkimia dan pembentukan susunan. Kamu juga seorang master pil dan master arrai. Fire Plume bertanya dengan curiga. Zuawan mengakui bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 9 dan seorang master formasi dewa. Hanya karena delapan surga tidak memiliki buku-buku tingkat tinggi di bidang ini, Dia belum berhasil menerobos. Saya memang punya beberapa buku panduan dasar pil dao dan arrai dao. Sebelum Fire Plume selesai berbicara, dia diselah oleh Zuawan, yang berkata, Saya butuh catatan tentang alkimia dan formasi tingkat tinggi. Kalau itu dari warung pinggir jalan, lupakan saja. Fire Plume sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia mengerutkan kening dan mengeluarkan buku emas dari cincin rohnya, Ini adalah buku alkimia tingkat tertinggi yang kumiliki. Mengenai Dao of Arise, ini hanya buku dasar. Jika kau masih belum puas, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nona, buku alkimia ini. Ekspresi Steel Plume berubah sedikit, tetapi dia dihentikan oleh Fire Plume. Zuawan dapat melihat bahwa buku alkimia ini luar biasa dari ekspresi Steel Plume. Dia mengambil buku alkimia itu, membolak baliknya dengan santai, dan langsung asyik membacanya. Hal ini dikarenakan buku alkimia berisi berbagai macam resep pil. Dapat dikatakan bahwa ada ratusan jenis dan variasi yang berbeda. Sebagian besar resep pil untuk langkah pertama validasi Dao tercatat di dalamnya. Dengan buku alkimia ini, sungguh tidak sulit bagi Zuawan untuk memurnikan pil Dao Surgawi, Dao Primordial, dan pil ilahi esensi campuran. Adapun buku panduan arai Dao yang diberikan Fire Plume kepadanya, meskipun sangat mendasar, buku itu masih dapat membantunya menerobos ke tingkat master ilahi Dao Surgawi. Ada juga banyak arai ilahi Dao Surgawi yang tercantum di dalamnya. Tentu saja, jika Zuawan ingin terus membuat terobosan di masa mendatang, ia tentu perlu mencari buku-buku yang mutunya lebih tinggi. Ayo, ikuti aku di belakang. Setelah menyimpan buku alkimia dengan puas, Zuawan melambai ke arah bulu api dan bulu baja dan langsung memasuki jurang. Hei, kau masuk begitu saja. Apa kau tidak takut mati? Tanya Fire Plume dengan ngeri. Ikuti saja aku. Kalau kau tidak percaya padaku, jangan masuk. Setelah mengatakan itu, Zuawan terjun ke jurang. Mumi berambut hijau dan blut sekali secara alami mengikutinya tanpa ragu-ragu. Ekspresi Fire Plume tidak yakin, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengikuti di belakang Zuawan. Namun, Fire Plume dan Steel Plume sangat berhati-hati dan menjaga jarak dari Zuawan. Mereka tahu bahwa kekuatan yang sangat mengerikan akan muncul sekitar seribu meter di dalam jurang. Saat itu, dia ingin melihat bagaimana Zuawan akan menghalangi kekuatan mengerikan itu. Tak lama kemudian rombongan itu memasuki jurang sedalam seribu meter. Begitu Zuawan memasuki radius seribu meter, dia merasakan kekuatan besar itu membentuk tekanan mengerikan yang meremas seluruh tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan diratakan. Tepat saat Zuawan tidak dapat menahan tekanan dan hampir musnah, Panji Pangu dalam jiwa ilahinya memancarkan riak yang tak terlihat. Kemudian, kekosongan yang tak dapat dijelaskan terbentuk di sekitar Zuawan. Zuawan menghela napas lega, tampaknya mumi berambut hijau benar. Panji Pangu memang mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Mumi berambut hijau dan sisik darah juga memasuki sisi Zuawan. Setelah melihat Zuawan dan dua orang lainnya aman dan sehat, Fire Plume awalnya terkejut, lalu dia menghela napas lega dan mengikuti Zuawan. Kemudian kelompok itu masuk semakin dalam ke jurang. Setengah hari kemudian, mereka menemukan pusaran air hitam di dasar. Pusaran air ini terbentuk karena berputar di dalam kehampaan. Pusaran air ini seperti mulut hitam pekat yang dapat menelan semua yang ada di dunia. Ayo masuk, kata mumi berambut hijau. Zuawan dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan segera memasuki pusaran air. Zuawan hanya merasakan dunia berputar, lalu dia kehilangan kesadaran. Saat Zuawan terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah gua alam. Di depan gua terdapat gerbang perunggu yang sangat megah. Binatang-binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya diukir di gerbang perunggu itu, dan binatang-binatang aneh ini menyembah 12 patung di puncak gerbang itu. Zuawan tidak asing dengan salah satu dari 12 patung itu. Itu adalah Zurong, salah satu dari 12 leluhur penyihir. Setelah menyatu dengan Zuronggu, tentu saja dia tidak asing lagi dengan sosok Zurong. Karena Zurong muncul di antara 12 patung, itu pastilah patung 12 leluhur para penyihir. Zuawan melihat sekeliling dan menemukan bahwa mumi berambut hijau, sisik darah, dan tiga lainnya tidak ada di sini. Dia tahu bahwa setelah memasuki pusaran air hitam, mereka seharusnya telah dikirim ke tempat ini secara terpisah. Ini seharusnya menjadi tempat asal. Sungguh tempat yang aneh. Kelihatannya seperti gua biasa, tetapi mengapa tempat ini membuatku merasa seperti berada di langit berbintang yang luas. Zuawan bergumam dengan suara rendah dan datang di depan gerbang perunggu. Gerbang perunggu itu begitu besar sehingga Zuawan seperti seekor semut di depannya. Terlebih lagi, gerbang perunggu itu tertutup rapat, dan indra keilahian Zuawan terhalang oleh gerbang tersebut. Zuawan mencoba mendorong gerbang perunggu itu, namun mendapati bahwa itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Hah, Panji Pangu sedang bergerak. Tepat saat Zuawan mendesah putus asa, Panji Pangu di dalam jiwa sucinya tiba-tiba bergerak. 2.664 Berderit Berderit Dengan lambayan lembut Panji Pangu, pintu perunggu yang awalnya tidak bergerak perlahan terbuka ke kedua sisi. Saat pintu perunggu terbuka sedikit, Zuawan masuk, dan Panji Pangu kembali ke roh Zuawan. Namun, sebuah jalan entah mengapa muncul di benak Zuawan. Di ujung jalan ini, ada sebuah batu yang mengapung di atas altar. Zuawan tahu bahwa ini adalah gambar yang dikirim kepadanya oleh Panji Pangu. Seharusnya Panji Pangu membutuhkan batu ini, tetapi dia tidak tahu apa itu. Sesuatu yang dipikirkan Panji Pangu pastinya bukan sekadar batu biasa. Tanah asal ini seharusnya ada hubungannya dengan Pangu. Kalau tidak, Panji Pangu tidak akan begitu bersemangat. Zuawan merenung sejenak dengan tenang, lalu mengikuti jalan yang diberikan Pangu dan berjalan maju. Ini adalah alun-alun alam yang sangat luas. Di kedua sisi alun-alun, terdapat pahatan batu yang agak kasar. Patung-patung batu ini sangat kuno. Ada yang tua dan muda, pria dan wanita. Beberapa dari mereka memegang lembaran bambu kuno dan membaca dengan serius. Beberapa menatap ke langit dengan tangan di belakang punggung. Beberapa mengenakan baju besi dan tampak heroik. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa di balik setiap patung batu, ada pintu rahasia. Tentu saja, pintu-pintu rahasia ini sangat tersembunyi. Jika Zuawan tidak mendapatkan jalan yang diberikan kepadanya oleh Pangu, dia tidak akan dapat melihatnya. Ada lebih dari 30 pintu rahasia di sini. Saat Zuawan membuka pintu rahasia pertama, dia langsung tercengang. Karena di balik pintu rahasia ini, sesungguhnya tersimpan obat-obatan suci yang memiliki khasiat pengobatan menakjubkan. Terlebih lagi, semua obat-obatan suci ini adalah obat-obatan suci pembuktian Dao. Sebagian besar adalah obat-obatan suci Dao Surgawi, dan beberapa adalah obat-obatan suci Dao Primordial. Setelah membuka pintu rahasia kedua, Zuawan bahkan lebih terkejut. Ini karena pintu rahasia ini juga berisi obat-obatan suci. Selain itu, obat-obatan suci itu memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pintu rahasia pertama. Semuanya adalah obat-obatan suci tingkat Dao Primordial, dan bahkan ada sejumlah kecil obat-obatan suci tingkat kekacauan primordial yang tercampur di dalamnya. Zuawan membuka satu demi satu pintu rahasia dan mendapati bahwa setiap pintu rahasia berisi Dao Proving Divine Medicine yang sesuai. Tentu saja, ada obat-obatan suci tingkat tinggi dan rendah di pintu-pintu rahasia. Zuawan bahkan menemukan obat-obatan suci pembuktian Dao tahap kedua di salah satu pintu rahasia. Ini. Ketika Zuawan membuka pintu rahasia terakhir, dia tercengang. Hanya ada satu obat suci di pintu rahasia ini, tetapi hasiat obatnya jauh lebih kuat daripada semua pintu rahasia lain yang pernah ditemukannya sebelumnya. Ini adalah sebatang rumput biasa, tetapi sebatang rumput ini mengandung kekuatan obat yang mengerikan. Kekuatan obat ini membentuk arus kuat yang mengalir ke atas seperti arus balik. Saat kekuatan obat mengalir, Zuawan tampak melihat dunia ilusi di dalam kekuatan obat yang mengalir. Ini jelas merupakan pengobatan ilahi yang melampaui pengobatan ilahi pembuktian Dao tahap kedua. Zuawan menebak dalam hatinya, tetapi dia sudah menerkam ke depan untuk mengambil rumput dewa dan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Awalnya, obat ajaib ini merasakan bahwa Zuawan ingin melarikan diri. Namun, karena aura panji pangu di tubuh Zuawan, obat ajaib itu ditekan dan Zuawan dengan mudah menangkapnya. Jika kultifator lain datang, mereka tidak akan bisa menangkap obat ajaib ini sama sekali. Bagaimanapun, obat ajaib ini memiliki roh dan kemampuannya untuk melarikan diri tidak tertandingi. Sayangnya, obat itu telah bertemu dengan Zuawan, yang memiliki panji pangu. Zuawan tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dapat memperoleh begitu banyak obat-obatan suci sekaligus. Terlebih lagi, masing-masing dari obat-obatan itu memiliki tingkat yang sangat tinggi. Kalau dunia luar tahu bahwa Zuawan telah memperoleh obat ajaib, pasti akan menimbulkan kegaduhan di antara berbagai kekuatan dan menyebabkan banyak kekuatan menangkap Zuawan. Belum lagi Zuawan memiliki obat-obatan ilahi pembuktian dao tahap pertama dan kedua, fakta bahwa Zuawan telah memperoleh obat-obatan ilahi pembuktian dao tahap ketiga sudah cukup untuk menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sudah cukup untuk membuat pasukan istana dao domain surga suan miwaspada. Tentu saja, Zuawan tidak akan membocorkan hal-hal ini kecuali dia ingin mati. Seperti yang diharapkan dari tempat asal, ada begitu banyak obat-obatan suci. Zuawan meninggalkan alun-alun dengan kegembiraan di hatinya. Sekarang, dia menemukan bahwa rute yang diberikan pangu kepadanya adalah yang terbaik. Dia pada dasarnya tidak menemui rintangan atau jebakan yang menakutkan di sepanjang jalan. Seluruh perjalanannya tanpa halangan dan setiap kali dia tiba di suatu tempat, dia akan menemukan lebih banyak atau lebih banyak lagi. Tambang kristal asal dao surgawi. Dan itu adalah tambang kristal asal dao surgawi kelas khusus. Ketika Zuawan secara tidak sengaja menggali tambang kristal asal dao surgawi, dia benar-benar tercengang. Bukannya dia tidak pernah mendapatkan kristal asal dao surgawi kelas khusus sebelumnya, tetapi ketika dia melihat seluruh tambang kristal asal dao surgawi kelas khusus, bahkan Zuawan, yang memiliki hati yang kuat, tercengang. Perlu diketahui bahwa para kultifator validasi dao tahap pertama biasa bahkan tidak dapat mengeluarkan kristal asal dao surgawi kelas khusus, apalagi seluruh tambang kristal asal dao surgawi kelas khusus. Nilai tambang kristal asal dao surgawi kelas khusus ini mungkin sebanding dengan milik faksi istana dao. Setelah menyimpan setumpuk besar kristal asal dao surgawi kelas khusus, Zuawan menemukan bahwa cincin rohnya hampir penuh. Baru kemudian dia berhenti mengumpulkan kristal asal dao surgawi kelas khusus. Dengan enggan, Zuawan hanya bisa meninggalkan tambang kristal asal dao surgawi kelas khusus dan terus maju. Akhirnya, Zuawan tiba di akhir rute. Itu adalah sebuah altar yang besar. Seluruh altar berbentuk persegi, berukuran puluhan ribu meter persegi. Altar tersebut terbuat dari batu giyok putih. Di bagian depan altar berdiri sebuah jam matahari. Di belakang jam matahari itu ada altar dengan 10 ribu anak tangga. Di puncak altar itu ada sebuah kuali perunggu besar. Di atas kuali itu mengapung sebuah batu yang sangat biasa. Batu ini hampir sama persis dengan batu biasa. Satu-satunya perbedaan adalah permukaan batu ini diukir dengan pola yang rumit. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa pola-pola ini seperti denyut na di tubuh manusia. Pola-pola ini berdenyut di permukaan batu, memancarkan cahaya tujuh warna setiap kali berdenyut. Batu jenis apa ini? Zuawan menatap batu aneh di atas kuali dengan kaget. Dia sangat terkejut. Panji pangu dalam jiwa dewa Zuowen tiba-tiba menjadi gelisah. Kemudian, ia mulai bergoyang dalam jiwa dewanya seperti anak kecil yang bersemangat. Kau menginginkan batu itu, tanya Zuawan tanpa sadar. Namun setelah menyadari bahwa panji pangu ini tidak hidup, ia pun menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Namun, dia segera menemukan bahwa panji pangu dalam rohnya benar-benar mengangguk seperti manusia. Zuawan berpikir sejenak dan akhirnya berjalan ke puncak altar. Ketika tiba di depan aula utama, hal pertama yang dilihatnya bukanlah batu di atas kuali, melainkan jam matahari di depan. Jam matahari itu miring 45 derajat, menghadap altar. Zuawan mendapati jarum hitam tipis pada jam matahari itu berputar cepat. Lebih jauh lagi, jarum-jarum itu berputar semakin cepat. Waktu seolah-olah berjalan cepat pada saat ini. Dalam gambar itu, ada langit berbintang yang luas dan tak berbatas. Langit berbintang ini dingin dan sepi, tanpa bintang. Zuawan tahu bahwa ini seharusnya menjadi langit berbintang pertama ketika pangu baru saja membelah kekacauan. Di tengah langit berbintang itu, ada sosok besar yang membentang sejauh mata memandang. Dialah pangu. Tubuh pangu runtuh. Esensi darahnya berubah menjadi 12 sinar cahaya berdarah dan melesat ke segala arah. Roh primordialnya berubah menjadi tiga sinar cahaya hijau dan melarikan diri ke void. Daging dan darah pangu tumpah ke segala arah, berubah menjadi bintang-bintang berkilauan yang memenuhi langit. Di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, Zuawan melihat sebuah batu melesat keluar dari jantung pangu. Batu ini memancarkan cahaya tujuh warna. Apakah itu jantung pangu? Tebak Zuawan. Gambaran itu berakhir secara tiba-tiba ketika batu tujuh warna keluar dari mulut gusin. Zuawan mencoba menyentuh batu tujuh warna itu dengan tangannya, tetapi ia terpental kembali oleh kekuatan tak terlihat saat ia berada satu kaki jauhnya. Setelah beberapa kali mencoba, Zuawan menyerap pada metode ini. Sebagai gantinya, ia mengendalikan panji pangu untuk mendekati batu tujuh warna. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan panji pangu sepenuhnya, tidak sulit baginya untuk menggerakkannya. Saat panji pangu mendekati batu tujuh warna itu, garis tujuh warna pada permukaan batu itu melesat ke panji pangu bagaikan urat berwarna pelangi. Panji pangu mengeluarkan suara dengungan yang aneh. Dari suara dengungan ini, Zuawan jelas merasakan kegembiraan panji pangu. Retakan. Dua jam kemudian, garis tujuh warna pada batu tujuh warna di depan panji pangu meredup seluruhnya, lalu berubah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan tahu bahwa semua energi batu ini harus dipadatkan dalam tujuh garis warna di permukaannya. Ketika semua energi garis diserap oleh panji pangu, batu ini tidak berbeda dengan batu biasa. Ini. Setelah sepenuhnya menyerap energi batu tujuh warna, Zuawan menemukan bahwa permukaan lebar panji pangu telah banyak berubah. Awalnya, spanduk itu seharusnya menggambarkan pangu yang memegang kapak ganda pembelah langit. Sekarang, Zuawan menemukan empat kata di keempat sudut gambar pangu. Empat kata di keempat sudut spanduk itu adalah hancurkan, dirikan, larang, dan hancurkan. Citra pangu tampak telah terwujud, jauh lebih jelas dari sebelumnya. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa gambar pangu pada spanduk itu lebih hidup dan penuh spiritualitas daripada sebelumnya. Misalnya, jika gambaran pangu sebelumnya berupa lukisan hitam putih biasa, maka gambaran pangu saat ini berupa lukisan berwarna-warni dengan tambahan warna-warna. Menonjol. Saat keempat kata itu muncul di spanduk, pesan yang sesuai muncul di kedalaman pikiran Zuawan. Pesan ini memperkenalkan makna dari keempat kata itu. Dari informasi dalam benaknya, Zuawan mengetahui bahwa keempat kata tersebut mewakili empat makna mendalam yang terkandung dalam panji pangu. Kempat kata tersebut diciptakan oleh pangu saat ia lahir. Di antara keempat makna mendalam tersebut, makna mendalam break adalah pedang pembelah langit, makna mendalam erek adalah cahaya misterius penciptaan, makna mendalam prohibit adalah kekacauan purba tak terbatas, dan makna mendalam destroy adalah kematian langit dan bumi. Kempat makna mendalam ini semuanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan hanya dapat ditampilkan melalui panji pangu. Terlebih lagi, keempat makna mendalam itu memiliki kemampuan yang sama sekali berbeda. Misalnya, pedang pembelah langit adalah makna mendalam pemecah, yang dapat merobek kekacauan, membelah waktu dan ruang, dan membuka dunia tak terbatas. Penciptaan cahaya misterius adalah makna mendalam tegak, yang dapat dibagi menjadi yin dan yang, lima elemen, dan melahirkan bumi, air, api, dan angin yang tak terbatas. Kekacauan primordial tak terbatas adalah makna mendalam pembatasan, yang dapat menciptakan kekacauan, menutupi alam semesta, dan menciptakan dunia kekacauan yang tak terbatas. Kematian langit dan bumi adalah makna mendalam penghancuran, yang dapat menghancurkan langit dan bumi, kuno dan modern, dan menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Zuowen berpikir sejenak dan secara kasar memahami fungsi dan efek dari keempat makna mendalam ini. Namun, Zuowen juga tahu bahwa masih agak sulit baginya untuk menggunakan empat kedalaman agung. Tentu saja, Zuowen juga tahu bahwa begitu keempat makna mendalam ini berhasil ditampilkan, kekuatannya pasti luar biasa. Terlebih lagi, Zuowen paling terkejut dengan gambaran pangu yang terwujud dalam panji pangu. Dia tahu bahwa keuntungan terbesar panji pangu setelah menyerap batu berwarna-warni itu bukanlah empat makna mendalam, tetapi gambaran pangu yang terwujud. Dari pesan yang dikirimkan oleh panji pangu, dia mengetahui bahwa pola pangu sebenarnya adalah bayangan pangu, makna paling dalam dari panji pangu. Dikatakan bahwa selama seseorang dapat mengaktifkan kekuatan panji pangu, mereka dapat memanggil bayangan pangu dan menampilkan kekuatan tertinggi pangu. Namun, makna mendalam ini adalah makna mendalam tertinggi dari panji pangu, dan persyaratannya sangat ketat. Paling tidak, seseorang harus memiliki tubuh suci pangu bintang tujuh untuk memenuhi syarat untuk menampilkannya. Jika kekuatannya tidak mencapai tubuh suci pangu bintang tujuh, dikatakan bahwa jika seseorang secara paksa menampilkan makna mendalam tertinggi dari bayangan pangu, tubuh dan jiwanya akan hancur. Sedangkan untuk empat makna mendalam lainnya, persyaratannya relatif longgar. Selama seseorang dapat memadatkan tubuh suci pangu, mereka akan memenuhi syarat untuk menampilkan makna mendalam. Terlebih lagi, seiring tubuh suci pangu menjadi lebih kuat, kekuatan empat makna mendalam juga akan menjadi lebih kuat. Sekarang setelah dia mengaktifkan keempat makna mendalam ini, apakah itu tubuh aslinya atau doppelganger-nya, selama dia memiliki panji pangu di tangannya, dia bisa menggunakannya. Tentu saja, makna mendalam tertinggi dari bayangan pangu hanya dapat ditampilkan setelah dia memadatkan tubuh suci pangu dan mencapai tubuh suci pangu bintang tujuh. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga dari arah lorong sebelah utara altar. Mata Zuawan berkedip, lalu dia melompat turun dan bergegas ke utara. Begitu memasuki lorong, Zuawan menemukan bahwa ada banyak bayangan hitam yang berkelebat di lorong itu. Setiap bayangan hitam memiliki sepasang mata merah darah yang menatap Zuawan dengan rakus. Zuawan menyebarkan indera ketuhanannya dan mengenali wajah asli bayangan hitam tersebut. Mereka adalah kelelawar, berukuran setengah manusia, yang tergantung terbalik di udara di atas lorong. Sekarang Zuawan tiba-tiba memasuki lorong, ia segera membangunkan kelelawar-kelelawar ini. Kemudian, lorong itu dipenuhi dengan suara kepakan sayap. Kemudian, kelelawar-kelelawar ini meraung dan menyerbu ke arah Zuawan, mencoba melahapnya. Zuawan mendengus dingin dan segera menghunus pedang kematiannya. Pedang demi pedang cahaya kematian berkelebat dan menghantam tubuh kelelawar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Mendesis, mendesis. Astaga, kelelawar-kelelawar itu semua terhempas oleh pedang pengorbanan kematian. Namun, yang membuat Zuawan mengerutkan kening adalah bahwa kelelawar-kelelawar aneh ini berkulit tebal. Pedang pengorbanan kematian tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Serangan Zuawan tentu saja membuat kelompok kelelawar ini marah. Kelelawar-kelelawar itu mengeluarkan suara oman yang lebih memekakkan telinga. Gelombang suara itu seperti riak-riak berkumpul di telinga Zuawan. Bahkan Zuawan merasakan suara dengungan yang sangat tidak nyaman di telinganya. Seolah-olah ada banyak sekali genderang yang berdenting di dekat telinganya. Zuawan mendengus, dan indra ketuhanannya yang kuat meledak seperti riak-riak. Dia segera menggunakan solkil. Kemudian, Zuawan terkejut saat mendapati bahwa kelelawar besar di sekitarnya seperti tikus yang baru saja bertemu kucing. Mereka mengeluarkan suara-suara mengerikan dan semuanya jatuh ke tanah. 2666. Zuawan melihat pemandangan ini dengan aneh dan segera menyadari bahwa indra spiritualnya lah yang menyebabkan semua ini. Lebih tepatnya, itu adalah aura Panji Pangu dalam rohnya. Setelah jiwanya diubah oleh Panji Pangu, setiap kali ia menggunakan indra spiritualnya, maka indra spiritualnya akan membawa aura kuno Panji Pangu. Kelelawar ini tidak takut pada indra spiritual Zuawan yang kuat, melainkan aura kuno yang dibawa oleh indra spiritual Zuawan. Setelah mengetahui hubungan ini, Zuawan menggunakan indra spiritualnya untuk membentuk tabir yang menutupi permukaan tubuhnya. Kemudian, seperti embusan angin, ia bergegas ke kedalaman lorong. Meskipun dia bisa membunuh semua kelelawar di sini jika dia terus menggunakan Soul Kill, itu akan menghabiskan banyak energinya. Terlebih lagi, indra spiritualnya menemukan bahwa ada lebih banyak kelelawar di lorong ini daripada yang ada di depannya. Jumlahnya lebih banyak di depan. Jika dia harus membunuh mereka satu per satu, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sepanjang perjalanan, kelelawar-kelelawar aneh ini takut dengan indra spiritual Zuawan. Meskipun banyak dari mereka yang siap menyerang, tidak ada satupun yang berani maju. Sekitar satu jam kemudian, Zuawan tiba di tempat asal suara itu. Seketika, ia menemukan bahwa yang muncul di hadapannya adalah ruang terbuka yang sangat luas. Di tengah ruang terbuka ini terdapat kolam magma besar dengan suhu yang sangat tinggi. Gelombang panas yang tak berujung melonjak seperti tornado yang membakar. Di atas kolam magma terdapat seekor kelelawar api besar, mengepakkan sepasang sayap api besar di punggungnya. Kelelawar api ini jauh lebih besar daripada kelelawar yang ditemui Zuawan di sepanjang jalan. Panjangnya sekitar 30 meter. Secara khusus, aura yang dipancarkan oleh kelelawar api ini benar-benar mengerikan. Zuawan yakin bahwa kelelawar api ini setidaknya memiliki kekuatan dewa kekacauan primordial. Pada saat ini, di depan kelelawar api itu, ada dua sosok yang tengah berjuang menahan serangan kelelawar api itu. Kedua sosok ini tidak asing bagi Zuawan. Mereka adalah Fire Plume dan Steel Plume. Ledakan, ledakan. Kelelawar yang menyala itu mengeluarkan teriakan melengking, dan aliran lava yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran deras yang mengalir deras di depan bulu api dan bulu baja. Puci. Fire Plume, yang sedang memegang kipas bulu merah, sudah putus asa. Sekarang setelah terkena aliran magma, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memuntahkan setegup darah dan terlempar ke belakang, mendarat tidak jauh dari situ. Melihat ini, Steel Plume meraung dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau metalik. Tubuhnya yang awalnya besar mengembang beberapa kali, dan dia dengan cepat mengayunkan tinjunya. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya memicu badai daois raim yang mengerikan. Aliran magma yang mengerikan itu diledakan menjadi tetesan magma yang tak terhitung jumlahnya oleh bayangan tinju. Steel Feather, di sisi lain, menggunakan hentakan itu untuk terus mundur. Dalam proses mundur, ia menarik Fire Feather dan mundur bersama-sama. Mengaum. Steel Plume, kelelawar api huis Fire Plume adalah Mi Fire Bat. Kelelawar yang menyala itu meraung ke langit, mengepakkan sayapnya, dan menghilang seperti sambaran petir. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di atas Steel Plume dan Fire Plume. Api yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuh kelelawar yang menyala itu, membentuk penjara api yang sangat kokoh yang menyelimuti Steel Plume dan Fire Plume. Terlebih lagi, penjara yang menyala-nyala itu meletus dengan kobaran api yang mengerikan, bagaikan hujan api yang tiada henti, mengepung Fire Plume dan Steel Plume. Energi api dari kelelawar api itu sangat istimewa dan kuat. Bahkan jika Steel Plume menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan Fire Plume. Zuawan diam-diam menyaksikan kejadian ini. Dia bisa merasakan bahwa kelelawar yang menyala itu tidak bisa dianggap enteng. Terutama dalam situasi sulit seperti ini. Jika Steel Plume dan Fire Plume tidak memiliki kartu truf yang lebih kuat, mereka berdua pasti akan mati. Mata Steel Plume dan Fire Plume dipenuhi keputus asaan. Mereka telah menggunakan semua kartu truf mereka, tetapi mereka masih belum sebanding dengan tongkat api itu. Mereka tahu betul bahwa jika Steel Plume tidak dapat bertahan, itu akan menjadi kematian mereka. Pada saat yang sama, Fire Plume dan Steel Plume juga memperhatikan Zuawan yang baru saja muncul. Namun, keputus asaan di mata mereka tidak berkurang sedikitpun. Menurut mereka, kekuatan Zuawan setara dengan Steel Plume. Bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka tidak akan mampu menandingi kelelawar api itu. Kedatangan Zuawan hanyalah hukuman mati lainnya. Kelelawar yang menyala itu melirik Zuawan, yang tidak jauh darinya, dengan tatapan menghina seperti manusia, seolah-olah sedang melihat seekor semut. Kelelawar itu terus mengendalikan apinya dengan santai untuk menyerang Fire Plume dan Steel Plume. Menurut kelelawar api, manusia yang baru saja muncul itu hanya ingin mencari kematian. Ia tidak terburu-buru untuk bertindak. Ia berencana untuk berhadapan dengan dua semut di depannya terlebih dahulu. Zuawan menyipitkan matanya. Ia menyadari bahwa segerombolan kelelawar tanpa disadari telah berkumpul di belakangnya. Kelelawar-kelelawar itu menatap dingin ke arah Zuawan dengan mata merah mereka dan menghalangi jalan Zuawan. Zuawan mencibir dalam hatinya. Dia tahu apa yang direncanakan oleh kelelawar api itu. Sayangnya, jika kelelawar api itu tahu bahwa dia memiliki panji pangu di dalam jiwanya, dia tidak akan begitu ceroboh. Zuawan, sebaiknya kamu segera pergi. Kau akan kehilangan nyawamu jika kau tetap tinggal. Suara Fire Plume terngiang di benak Zuawan. Zuawan menatap Fire Plume di Chongsam. Dia mengira bahwa Fire Plume telah mengiriminya transmisi suara untuk meminta bantuannya. Dia tidak menyangka bahwa Fire Plume ingin dia pergi. Pembunuh jiwa. Zuawan melangkah maju, dan indera ketuhanannya yang kuat berubah menjadi badai yang menyapu. Seketika, kelelawar di belakangnya yang menatapnya dengan penuh nafsu terpengaruh oleh indera ketuhanan ini, dan mereka terus mencicit saat jatuh ke tanah, berkedut dan berjuang. Zuawan melesat bagaikan anak panah dari busur dan langsung menuju kelelawar yang menyala itu. Ketika kelelawar api itu melihat bahwa Zuawan benar-benar telah menghancurkan kawanan kelelawar itu hanya dengan satu pukulan, tatapannya yang awalnya ceroboh tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih serius. Mengaum. Kelelawar yang menyala itu membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api yang berubah menjadi spiral yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah Zuawan. Zuawan mendengus dingin dan segera menggunakan jari dao pembantai. Energi surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi jari besar yang melintasi langit dan mendarat di spiral api. Namun, yang membuat raut wajah Zuawan menjadi muram adalah ketika jari dao pembantaian menghantam spiral api. Itu hanya menyebabkan spiral api itu terhenti sejenak sebelum akhirnya runtuh. Jari dao pembantaian adalah teknik terkuat Zuawan saat ini. Namun, teknik itu hanya menyebabkan spiral api berhenti sejenak sebelum runtuh. Dapat dilihat bahwa kekuatan kelelawar api itu jauh melampaui imajinasi Zuawan. Pembunuh jiwa. Zuawan segera mundur. Pada saat yang sama, dia menggunakan solkil dan meledakannya langsung kelelawar yang menyala itu. Awalnya, kelelawar api itu ingin menyerang lagi. Namun, saat merasakan aura kuno dari solkil milik Zuawan, ia menjerit tajam. Tubuhnya bergetar, dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Serangan kesadaran Zuawan tidak banyak berpengaruh pada kelelawar api itu. Hal utama yang memengaruhinya adalah aura kuno yang terkandung dalam kesadarannya. 2667 Ledakan! 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 Bang! Saat kelelawar api itu ketakutan oleh aura panji pangu, mata Zuawan berbinar. Dia melangkah maju dan tiga cahaya pedang muncul dari tubuhnya. Ketiga pedang cahaya itu adalah pedang darah abadi, pedang api guntur, dan pedang pengorbanan kematian. Tiga pedang dewa berputar ketiga arah berbeda dan dengan mudah menembus titik vital kelelawar api itu sebelum ia sempat bereaksi. Mengaum! Mengaum! Kelelawar api itu sangat marah. Energi di sekitar tubuhnya berputar dan menerbangkan tiga pedang dewa yang telah menusuk tubuhnya. Namun, Zuawan dapat merasakan bahwa kelelawar api itu terluka parah. Bagaimanapun, ia telah membidik tiga titik vital kelelawar itu. Luka-luka yang ditusuk oleh pedang-pedang dewa mengeluarkan banyak darah, menyebabkan pergerakan kelelawar api itu menjadi jauh lebih lambat. Badai api pun melanda. Seketika, kelelawar api itu mengabaikan bulu api dan bulu baja dan menyerang Zuawan dengan sekuat tenaga. Zuawan sedikit mengernyit. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan kesadarannya dan menggunakan soul kill. Dia ingin menggunakan aura pangu banner untuk menekan kelelawar yang menyala-nyala itu. Kelelawar api itu memang terpengaruh oleh serangan pembunuh jiwa dan gerakannya jauh lebih lambat. Namun, kekuatan makhluk ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kelelawar biasa. Ia benar-benar menahan tekanan aura dan menyerang Zuawan. Orang ini sudah tamat. Fire Plume, yang baru saja terbebas dari penjara yang menyala-nyala, hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Steel Plume menangkapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit ketika dia melihat kelelawar yang menyala-nyala itu berlari ke arah Zuawan. Mata Steel Plume berkedip. Meskipun dia juga ingin membantu, melawan kelelawar api itu telah menghabiskan terlalu banyak tenaganya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kelelawar api itu, yang sekarang dalam kondisi mengamuk. Terlebih lagi, kelelawar api itu terlalu cepat. Bahkan jika dia bertindak sekarang, dia tidak akan bisa mengejarnya. Sebaliknya, Zuawan tampak jauh lebih tenang. Empat misteri besar yang disampaikan Panji Pangu kepadanya terus bergema di benaknya. Matanya menunjukkan ekspresi pencerahan. Keempat makna mendalam ini telah tertanam dalam pikiran Zuawan di bawah pengaruh Panji Pangu. Hanya saja dia pernah mengalami situasi seperti itu sebelum dia mencoba melepaskan makna mendalam tersebut. Sekarang mereka berada dalam situasi yang berbahaya, Zuawan menjadi lebih tenang. Empat makna mendalam yang agung terus berkelebat di benaknya. Tepat saat kelelawar api itu hendak mendekati Zuawan, Zuawan tiba-tiba bergerak. Zuawan perlahan mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan santai. Saat dia melambaikan tangan kanannya, tangan kanannya memancarkan cahaya kemasan yang kuat yang tidak bisa dilihat secara langsung. Meskipun cahaya kemasan ini hanya sebagian kecil dari bilah tangan Zuawan, cahaya kemasan yang dipancarkannya menggemparkan bumi dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Uchi Pukulan Karate Zuawan mendarat ringan pada tongkat yang menyala itu. Pukulan Karate itu mengabaikan pertahanan api di depan tongkat pemukul yang menyala-nyala dan langsung menembusnya. Kemudian, pukulan itu mendarat keras di tubuh tongkat pemukul yang menyala-nyala itu. Kelelawar yang menyala itu berteriak ke langit. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Cahaya kemasan yang menyilaukan keluar dari retakan tersebut. Pada akhirnya, kelelawar yang menyala itu sepenuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan dan musnah menjadi ketiadaan. Saat kelelawar api itu dimusnahkan, Fire Plume dan Steel Plume tertegun di tempat tidak dapat berkata apa-apa. Di sisi lain, Zuawan sangat terkejut. Baru saja, ketika kelelawar api menyerang, dia menggunakan makna mendalam kehancuran untuk menciptakan pedangki. Efek akhirnya mengejutkan Zuawan. Pedangkinya terlalu mengerikan. Ia menghancurkan kelelawar yang menyala itu hanya dengan satu pukulan. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa pedangki yang asli sangat besar. Dikatakan bahwa pedang itu memiliki kekuatan untuk membelah langit. Zuawan hanya berada di level pemula. Namun, meskipun dia masih di level pemula, pedangki yang digunakan Zuawan sangat mengerikan hingga membuat orang gemetar. Pedang itu benar-benar menghancurkan kelelawar api itu dengan satu pukulan. Namun, Zuawan segera merasakan kelelahan yang hebat di tubuhnya. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Hal ini menyebabkan Zuawan diam-diam terkejut dengan konsumsi mengerikan dari pedang pembelah langit. Zuawan segera mengeluarkan pil yang dapat memulihkan esensi dari cincin roh. Setelah menelannya, dia merasa bahwa kelemahan di tubuhnya telah pulih sedikit. Mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berpikir dalam hati, bukankah ini terlalu membebaniku? Jika bukan karena aku tidak melepaskan pedang pembelah langit sepenuhnya, aku khawatir aku akan kelelahan sampai mati oleh pedang pembelah langit. Baru saja, Zuawan telah menghabiskan sebagian besar energi di tubuhnya hanya dengan satu pukulan. Zuawan tidak dapat membayangkan bahwa jika dia menggunakan pukulan kedua, dia akan tamat. Pada saat yang sama, ia juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan empat makna mendalam dalam panji pangu. Setidaknya, jika dia menggunakan makna mendalam ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh makhluk setingkat Lord Hunyuan. Steel Plume dan Fire Plume sudah sadar kembali. Fire Plume langsung datang ke depan Zuawan dan mengarahkan jarinya yang ramping ke arah Zuawan. Dia gemetar dan berkata, bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Steel Plume berdiri di belakang Fire Plume dan menatap Zuawan dengan ekspresi rumit. Awalnya dia mengira kekuatan Zuawan paling-paling setara dengannya. Namun, proses Zuawan menggunakan kekuatannya untuk membunuh kelelawar api itu membuatnya sangat terkejut. Dia juga tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya lebih kuat darinya. Akan tetapi, Steel Plume tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda berpakaian putih di depannya bisa begitu kuat ketika dia hanya berada di alam ekstremitas hidup dan mati. Menurut Steel Plume, bahkan para jenius tak tertandingi dari pasukan istana Dao tidak akan mampu membunuh kelelawar api setingkat Lord Hunyuan saat berada di ekstremitas hidup dan mati. Ini sungguh bertentangan dengan akal sehat. Namun, pemuda berpakaian putih di depan mereka telah melakukannya. Terlebih lagi, dia telah membunuh kelelawar api setingkat Lord Hunyuan tepat di bawah hidung mereka. Zuawan kembali sadar dan menatap Fire Plume dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata, Oh, aku hanya melambaikan tanganku dengan santai dan tongkat itu hancur. Sesederhana itu. Wajah Fire Plume memerah. Dia berkata dengan jengkel, Bagaimana bisa semudah itu? Monster ini hampir membunuh Steel Plume. Kau hanya berada di life and death extremities. Bagaimana kau bisa menandingi kelelawar api ini? Aku tidak percaya kau membunuh kelelawar api ini. Pasti ada ahli yang bersembunyi di kegelapan. Zuawan sedikit mengernyit. Ia merasa bahwa Fire Plume terlalu kompetitif. Namun, ia tidak mempermasalahkannya. Ia berkata, jika itu yang kau pikirkan, biarlah begitu. Melihat sikap acu tak acu Zuawan, Fire Plume menjadi marah. Dia menghentakkan kakinya dan hendak berbicara lagi ketika Steel Plume menghentikannya. Saudara Zuo, Saudara Zuo, saya benar-benar minta maaf. Nona muda kami terlalu gelisah dan kehilangan akal sehatnya. Mohon jangan dimasukkan ke hati. 2668 Bagaimana kau bisa sampai di sini setelah memasuki Oregon Grounds? Zuawan bertanya dengan santai. Setelah Steel Plume menjelaskan, Zuawan mengetahui bahwa Fire Plume dan Steel Plume juga muncul di depan pintu perunggu setelah tersedot oleh pusaran. Namun, pintu perunggu tempat mereka berada tidak tertutup rapat, tetapi terbuka. Namun, setelah memasuki pintu perunggu itu, mereka telah menghadapi banyak bahaya. Mereka telah menghadapi banyak jebakan yang mengerikan, dan jika bukan karena kewaspadaan mereka, mereka pasti sudah lama mati. Lagipula, jika bukan karena kedatangan Zuawan, mereka berdua pasti sudah mati. Saudara Zuo, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami kali ini. Kami menemukan urat kristal asal hukum surgawi kelas atas di depan, dan kami bersedia membaginya denganmu, Saudara Zuo. Steel Plume menangkupkan tinjunya ke arah Zuawan. Ekspresi Fire Plume sedikit berubah, tetapi ketika dia ingat bahwa Zuawan adalah penyelamat mereka, dia tidak mengajukan keberatan apapun meskipun dia tidak bersedia. Zuawan tidak mempermasalahkannya. Dia telah menemukan kristal asal hukum surgawi kelas khusus, dan cincin rohnya hampir terisi penuh dengan kristal asal baginya untuk tidak peduli dengan kristal asal hukum surgawi kelas atas. Urat kristal asal hukum surgawi terlalu besar. Aku rasa kita tidak bisa mengambilnya hanya dengan sedikit orang. Terlebih lagi, hukum surgawi dari urat kristal asal hukum surgawi terlalu kuat. Bahkan jika cincin roh memiliki begitu banyak ruang, cincin roh itu sendiri tidak dapat menahan hukum surgawi yang mengerikan dari urat kristal asal hukum surgawi, kata Zuawan dengan santai. Ketika Zuawan menemukan urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus, ia awalnya ingin mencabutnya dan menyimpannya di ruang Raja Pelahap. Namun, ia menemukan bahwa meskipun ruang Devoring King sangat besar, ia tidak memiliki kekuatan hukum dunia nyata. Karena kurangnya kekuatan hukum, jika ia dengan gegabu menempatkan urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus ke dalam ruang Devoring King, ruang tersebut mungkin tidak dapat menahannya dan bahkan mungkin runtuh. Namun, ruang di dalam cincin roh itu kecil dan hanya dapat menyimpan sejumlah kecil kristal asal daus surgawi kelas khusus. Hukum daus surgawi yang terkandung dalam sejumlah kecil kristal asal daus surgawi kelas khusus ini tidak terlalu mengerikan. Namun, hukum daus surgawi di seluruh tambang itu terlalu mengerikan. Meskipun ruang Raja Devorer sangat besar, itu bukanlah dunia nyata. Tidak ada hukum daus surgawi yang sesuai. Sebelumnya, Zuowen merasa ada yang tidak beres. Ini juga alasan mengapa Zuowen tidak menggunakan ruang Raja Pemakan untuk menyimpan urat biji. Yang membuat Zuowen terkejut adalah seberapa besar ruang yang dimiliki oleh bulu baja dan bulu api. Bulu-bulu itu tidak hanya mampu menahan hukum daus surgawi yang kuat dari urat kristal asal daus surgawi, tetapi juga cukup besar untuk menampung seluruh urat tersebut. Steel Plume dan Fire Plume saling bertukar pandang, lalu menatap Zuowen dengan aneh dan berkata serempak, meskipun urat kristal asal hukum surgawi besar, masih mungkin untuk mencabutnya. Ada wadah yang sesuai di domain surgawi Suanmi yang dapat menyimpan urat kristal asal hukum surgawi. Zuowen terkejut. Segera setelah itu, dia menatap Fire Plume dan Steel Plume dengan tak percaya dan bertanya tanpa sadar, bagaimana urat bijinya begitu besar sehingga cincin roh tidak mungkin bisa menyimpannya, kan? Steel Plume tersenyum dan berkata, memang, cincin roh tidak dapat menyimpannya, tetapi dunia miniatur bisa. Di alam surgawi Suanmi, para murid dari pasukan utama semuanya memiliki dunia miniatur. Dunia miniatur ini sangat besar, seukuran planet. Selain itu, mereka juga memiliki hukum dunia yang sesuai, yang tidak jauh berbeda dari dunia nyata. Mereka dapat menahan hukum dao surgawi dari urat kristal asal dao surgawi. Selain itu, dunia miniatur dari beberapa kekuatan super memiliki berbagai macam hukum dunia yang kuat. Setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi dengan niat membunuh. Di dunia miniatur ini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Zuawan memperlihatkan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dunia miniatur. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu di delapan wilayah surgawi. Hanya wilayah surgawi Suanmi tingkat tinggi yang dapat menciptakan dunia miniatur Jika seseorang memiliki dunia miniatur, mereka tentu dapat menyimpan seluruh urat biji tanpa takut akan reaksi hukum dao surgawi dari urat kristal asal dao surgawi. Zuawan telah memperoleh kloning raja pemakan sejak lama. Dia hanya tahu bahwa ruang internal raja pemakan sangat besar, tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya, apalagi cara membentuk hukum dunia di ruang internal raja pemakan. Sekarang setelah Zuawan tercerahkan oleh dunia miniatur, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ruang internal raja pemakan juga dapat membentuk berbagai hukum dunia dan menjadi dunia langit berbintang yang sesungguhnya. Meskipun ada banyak bintang di ruang internal raja pemakan, bintang-bintang ini masih berada di luar. Hukum dunia di bintang-bintang ini telah berada di ruang internal untuk waktu yang lama. Hukum dunia di bintang-bintang ini tampaknya telah menghilang, tidak berbeda dengan kekosongan di sekitar ruang internal. Zuawan menatap bintang-bintang yang redup di ruang internalnya dan menghela nafas lega. Ia senang karena ia tidak menyimpan galaksi Siwei dan Rasriyuka di ruang internalnya. Dengan hukum dunia yang tersebar di ruang internal raja Devorer, akan sulit baginya untuk berkultivasi ke sembilan langkah Void Sky Steps. Akan menjadi angan-angan jika dia ingin membuktikan daunnya di ruang internal. Berpikir tentang Rasriyuka, Zuawan menunjukkan ekspresi nostalgia. Saat itu, Rasriyuka masih berkembang di barat jauh dari domain Brahma besar. Ketika Zuawan kembali ke domain Brahma besar, terlalu banyak hal terjadi. Dia tidak punya waktu untuk melihat bagaimana keadaan Rasriyuka. Ketika dia kembali ke domain Brahma Agung, dia berencana untuk menuju ke barat jauh untuk membawa Rasriyuka kembali dan membawa mereka ke domain Surgawi Suanmi. Bagaimana dengan ini? Aku hanya menginginkan 10% dari urat kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi, tetapi bisakah kau memberiku dunia miniatur? Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah bulu api dan bulu baja. Zuawan sangat penasaran dengan dunia miniatur. Mungkin dia bisa mendapatkan inspirasi dari dunia miniatur dan meningkatkan ruang internal Raja Pemakan. Pada saat itu, Zuawan bahkan dapat mengubah ruang internal di ruang internal Raja Pemakan menjadi langit berbintang yang nyata. Pada saat itu, itu tidak akan seperti genangan air yang tergenang seperti sekarang. Fire Plume dan Steel Plume mengerutkan kening. Mereka hanya punya dua miniatur e-world. Bahkan dengan kekayaan mereka, miniatur e-world sangatlah berharga. Namun, Zuawan telah menyelamatkan nyawa mereka. Selain itu, dia hanya menginginkan 10% dari urat kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi. Lagi pula, jika bukan karena Zuawan, mereka tidak akan hidup saat ini. Saudara Zuo, ini adalah dunia miniaturku. Ambillah. Steel Plume segera mengambil keputusan. Dia segera mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Zuawan. Cincin ini mirip dengan cincin roh, tetapi penampilannya lebih sederhana. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, mereka akan mengira itu adalah cincin roh. Namun, ketika Zuowen mengambil cincin itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya, dia merasakan aura vitalitas yang kuat. Kemudian, dia menemukan bahwa ada dunia dengan langit dan bumi yang berbeda di dalam cincin itu, seolah-olah dia berada di sebuah planet besar. 2669. Terima kasih banyak, Saudara Steel Plume. Steel Plume melambaikan tangannya dan mengingatkan, Saudara Zuow, prinsip dunia miniatur sebenarnya dimodifikasi dari cincin roh. Saudara Zuow, sebaiknya Anda merawatnya dengan baik. Selain itu, Anda dapat meletakkan semua cincin roh Anda di dunia miniatur. Itu tidak menolak benda-benda spasial lainnya. Zuow menyimpan dunia miniatur dan menangkupkan tinjunya ke arah Steel Plume. Kemudian, dia diam-diam menggunakan kemampuan bawaan Devorer King, Devor, untuk melahap energi prinsip di dunia miniatur. Tak lama kemudian, Zuow sangat terkejut saat mengetahui bahwa ketika energi prinsip dari dunia miniatur memasuki dunia miniatur Devor, jejak energi prinsip benar-benar muncul di dunia yang awalnya tidak memiliki hukum. Zuow tidak terus menyerap energi prinsip. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati dunia miniatur di cincin roh di jarinya. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menyimpulkan dan membandingkan dunia miniatur dengan dunia miniatur Raja Pemakan. Fire Plume dan Steel Plume menatap Zuow, yang tiba-tiba menegang di hadapan mereka. Kemudian, Steel Plume bergumam sendiri dengan heran, Saudara Zuow sedang menyimpulkan energi prinsip dunia miniatur. Apakah dia dalam keadaan tercerahkan? Fire Plume juga terkejut, dia menatap Zuow dengan aneh. Meskipun mereka tahu bahwa Zuow juga tahu sedikit tentang Arai, mereka tidak tahu bahwa Zuow adalah Master Arai Ilahi Kelas 9. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa itu adalah tugas yang sulit dan tidak menguntungkan bagi Zuow Feng untuk menyimpulkan dunia miniatur. Menurut mereka, Zuow akan segera bangun. Namun, mereka berdua menunggu selama tiga hari tiga malam. Pada hari ini, Zuow yang awalnya tidak bergerak akhirnya bergerak. Zuow membuka matanya, yang berkilat gembira. Kemudian, tubuh Zuow dikelilingi oleh Aura Syair Tao yang kuat. Fire Plume dan Steel Plume terkejut saat mengetahui bahwa Daois Rimes di sekitar Zuow ternyata membentuk formasi susunan yang rumit. Namun, batasan dan susunan ini berumur pendek dan segera menghilang. Satu jam kemudian, batasan dan susunan yang dibentuk oleh Sajak Tao semuanya menghilang dan Zuowen membuka matanya. Fire Feather dan Steel Feather menatap Zuowen dengan ekspresi rumit. Mereka tahu bahwa saat ini, level Arai Dao Zuowen telah mengalami transformasi. Dia benar-benar telah maju ke level Heavenly Dao. Bagaimana ini mungkin? Orang ini hanya melihat batasan permukaan dunia kecil, dan dia benar-benar memahaminya begitu saja dan menjadi master formasi ilahi Dao Surgawi. Bukankah ini terlalu sakit? Huoyu berpikir dalam hati dengan tak percaya. Ekspresi Steel Plume tidak jauh lebih baik dari Fire Plume. Hanya mata Zuowen yang dipenuhi kegembiraan. Dialah satu-satunya yang tahu mengapa dia tiba-tiba bisa mencapai terobosan. Itu karena dia memiliki ruang internal Raja Pemakan sebagai referensi. Zuowen sangat mengenal ruang internal Raja Pemakan. Kali ini, ia memperoleh dunia kecil yang penuh dengan hukum. Membandingkan dua dunia yang berbeda, Zuowen segera menjadi tercerahkan dan memasuki kondisi pencerahan. Meskipun baru tiga hari, Zuowen merasa seperti tiga tahun telah berlalu selama periode pencerahan ini. Selama periode pencerahan ini, ia telah sepenuhnya menyimpulkan seluruh proses evolusi ruang internal Devor King menjadi dunia besar yang dipenuhi dengan hukum. Justru karena ia telah menyimpulkan dunia agung yang sebenarnya pada saat pencerahan itu, level Dao Arrai Zuowen juga telah mengalami transformasi lengkap pada saat itu. Ia secara alami telah maju menjadi master Dao Arrai Dao Surgawi. Saat Zuowen membuka matanya, dia melihat fire plume dan steel plume menatapnya dengan ekspresi rumit. Saudara Zuowen, ikuti aku ke urat bijih. Steel plume menenangkan diri dan berkata, Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian pergilah dulu. Jika saatnya tiba, tinggalkan saja 10% urat bijihnya. Aku masih punya hal lain yang harus dilakukan. Steel plume dan fire plume tidak curiga. Mereka menangkupkan tinju mereka ke arah Zuowen dan pergi. Zuowen juga kembali melalui jalan yang sama saat dia datang dan tiba di tempat di mana dia menemukan kristal asal Dao Surgawi bermutu khusus. Zuowen tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia menggunakan indera ketuhanannya untuk mengikuti pintu masuk tambang dan terus memanjangkannya hingga mencapai ujung tambang. Baru kemudian ia menyadari bahwa tambang ini sangat panjang. Meskipun indera ketuhanannya cukup kuat, ia masih kesulitan mencapai ujung tambang. Zuowen menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan fanatisme dan kegembiraan. Dia tahu bahwa nilai urat biji ini jauh melampaui ekspektasinya. Meskipun ia telah menyimpulkan arah evolusi ruang internal Deforer King menjadi dunia utama, ia tahu bahwa akan butuh waktu untuk mengubahnya sepenuhnya menjadi dunia utama. Saat ini, ia hanya bisa menggunakan dunia minor yang diperolehnya dari Steel Plume. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa selama ruang internal Raja Pemakan berhasil ditransformasi, maka akan melampaui dunia kecil manapun di wilayah surgawi Suanmi. Terlebih lagi, dari ingatan Raja Deforer, tampaknya Raja Deforer sebelumnya tidak pernah mencoba mengubah ruang internal mereka menjadi dunia besar. Ini adalah upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku harus mencabut urat biji ini dan menyimpannya di duniaku yang kecil. Zuowen kembali sadar. Tak lama kemudian, kekuatannya mengalir ke indera ilahinya. Pada saat yang sama, ia terus-menerus menggunakan kekuatan pembunuh jiwa. Dengan meminjam kekuatan indera ilahinya, ia membentuk objek seperti jaring yang besar. Kemudian, ia mulai menarik biji besi itu perlahan-lahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat urat biji ditarik, seluruh lorong mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang menusuk telinga dapat terdengar. Ekspresi Zuow tetap tenang. Dia mengaktifkan Divine Sense-nya dengan paksa. Seketika, getaran di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, kepala urat biji mulai ditarik keluar perlahan-lahan. Tiga hari kemudian, Dahi Zuow dipenuhi keringat. Dia akhirnya berhasil mengeluarkan seluruh urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus dan nyaris berhasil menyimpannya di dunia kecilnya. Sambil menatap urat kristal asal hukum surgawi bermutu khusus yang menyerupai gunung di dunia kecilnya, Zuow memperlihatkan senyum gembira. Dengan begitu banyak urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus yang dimilikinya, Zuow tahu bahwa ia dapat membangun kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan jika ia tidak membangun kekuatan, ia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup sumber daya untuk kultifasinya di masa depan. Setelah menyimpan urat biji, Zuow mengirim pesan ke Fire Plume dan Steel Plume. Setelah menerima lokasi mereka, Zuow bergegas menuju Fire Plume dan Steel Plume. Fire Plume dan Steel Plume saat ini berada di pegunungan. Keduanya telah menggali semua urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus. Melihat Zuow datang, Steel Plume tidak ragu untuk memotong 10% urat biji dan menyerahkannya kepada Zuow. Zuow tidak menolak. Setelah memasukkan 10% urat biji ke dalam dunia kecilnya, dia melihat sekeliling dan berkata, masih banyak tempat yang tidak diketahui di tanah asal, tetapi tempat ini juga penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Apakah kalian berdua masih berencana untuk masuk lebih dalam? Zuow tahu betul bahwa tanah asal sangat luas, tetapi dia juga tahu bahwa hal terpenting di tempat ini adalah batu asal. Setelah dia mendapatkan batu asal dan banyak sumber daya, dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Fire Plume dan Steel Plume juga memahami maksud Zuow dan menggelengkan kepala, tidak berniat untuk melanjutkan penyelidikan. 2670. Setidaknya mereka sudah sangat puas. Sekarang setelah mereka mengetahui pintu masuk ke Origin Grounds, mereka bisa menjelajahinya lagi di masa mendatang. Tidak perlu masuk lebih dalam lagi sekarang. Lagi pula, mereka telah mengalami sendiri bahaya di sini. Ayo pergi. Aku tahu jalan keluarnya. Ikuti saja aku. Zuowen berkata sambil mengambil langkah maju dan menyerbu ke depan. Rute yang diberikan oleh Pangu Banner tidak hanya mencakup rute masuk ke Origin Grounds, tetapi juga rute keluar. Meskipun Fire Plume dan Steel Plume bingung, mereka tidak punya pilihan selain percaya pada Zuowen. Saudara Zuo, di mana kedua temanmu? Tanya Steel Plume di sepanjang jalan. Hati Zuowen mencelos. Ia menggelengkan kepala dan berkata, saya sudah mengirim pesan kepada mereka, tetapi tidak mendapat balasan. Awalnya, Zuowen dan Blutskale memiliki kontraktuan pelayan, jadi mereka bisa merasakan satu sama lain sampai batas tertentu. Namun, setelah Zuowen memperoleh batu asal, hubungan antara dirinya dan Blutskale tiba-tiba menghilang. Ini berarti Blutskale telah mati, atau seseorang telah mengambil inisiatif untuk menghapus kontraktuan pelayan. Jika ada yang mampu memutus hubungan itu, Zuowen merasa bahwa orang itu adalah mumi berambut hijau. Tentu saja, Blutskale juga sangat mungkin mati di Origin Grounds. Bagaimanapun, kekuatan Blutskale masih jauh dari pulih. Sangat normal baginya untuk menghadapi bahaya di Origin Grounds dan mati. Saat Zuowen mengikuti rute yang diberikan oleh Pangu Banner dan mendekati tujuannya, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Lebih tepatnya, dia menyadari bahwa saat dia tiba di tempat tujuan, ada perbedaan besar antara informasi yang diberikan kepadanya oleh Pangu Banner. Menurut informasi yang diberikan oleh Pangu Banner, seharusnya ada susunan transmisi di ujung rute. Selain itu, lokasinya terpencil dan sangat tidak mencolok. Ketika Zuowen tiba di tempat tujuan, yang dilihatnya bukanlah sudut terpencil, melainkan ruang terbuka yang luas. Di tengah ruang terbuka ini berdiri sebuah menara besar yang mustahil dijangkau. Menara itu dikelilingi oleh aura iblis yang pekat. Warnanya ungu kehitaman, seolah-olah itu nyata. Aura itu berenang di sekitar menara seperti ikan. Menara itu memiliki sembilan lantai, dan setiap lantai memiliki sembilan jendela. Dalam cahaya redup setiap jendela, tampak ada sosok yang tergantung di sana. Zuowen menghentikan langkahnya. Ia menatap pagoda sembilan lantai di depannya dengan ekspresi bingung. Apa ini? Sungguh aura iblis yang pekat. Benda ini sama sekali bukan milik umat manusia. Mata indah Fire Plume dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pagoda sembilan lantai di depannya. Walaupun Steel Plume tidak mengatakan apa-apa, jelas dari ekspresi seriusnya bahwa Steel Plume tidak kalah terkejutnya dibandingkan Fire Plume. Mata Zuowen tampak suram. Indra ketuhanannya menembus jendela-jendela menara, dan ketika mencapai bagian dalam, dia menemukan mayat-mayat tergantung di setiap jendela. Selain itu, tidak ada satupun mayat yang merupakan milik ras manusia. Ada yang berbadan singa, berkepala lembu, berekor ular, berkepala anjing, berbadan manusia, bersayap, dan sebagainya. Terlebih lagi, mayat-mayat yang muncul di pagoda sembilan lantai itu semuanya memancarkan aura yang membuat Zuowen gemetar ketakutan. Zuowen tidak dapat membayangkan betapa mengerikan dan kuatnya mayat-mayat ini ketika mereka masih hidup hingga memiliki aura yang begitu kuat bahkan setelah kematian. Hah! Zuowen segera menyadari lantai atas pagoda. Di puncak pagoda, Zuowen menemukan dua sosok merangkak perlahan menuju puncak pagoda. Zuowen tidak asing dengan kedua sosok ini. Mereka adalah mumi berambut hijau dan sisik darah. Saat dia melihat Blut Skale, pupil mata Zuowen mengecil. Dia tahu bahwa Blut Skale telah memutuskan hubungan majikan pelayan mereka. Adapun mengapa kontrak majikan pelayan pada Blut Skale diputus, mungkin ada hubungannya dengan mumi berambut hijau. Saat dia menemukan kedua orang ini, Zuowen juga menemukan bahwa ada manik bundar yang memancarkan cahaya biru redup yang tertanam di puncak pagoda. Cahaya di ruang gelap ini semuanya dipancarkan dari manik bundar ini. Cahaya biru redup memancarkan aura dan suara aneh, membuat orang merasa dingin. Zuowen dapat melihat sekilas bahwa manik bundar ini luar biasa. Dia juga samar-samar merasa bahwa manik bundar ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pagoda. Jika manik bundar ini diambil, sesuatu yang buruk akan terjadi pada pagoda. Memikirkan hal ini, Zuowen melompat dan bergegas menuju puncak pagoda. Namun, saat dia mencapai puncak pagoda, dia merasakan gravitasi yang sangat kuat menghancurkan tubuhnya, menyebabkan dia terjatuh tanpa sadar. Zuowen akhirnya mengerti mengapa mumi berambut hijau dan sisik darah ingin memanjat pagoda. Gravitasinya terlalu kuat. Bahkan jika Zuowen menggunakan semua kemampuannya, dia tidak dapat mengandalkan kekuatan ilahinya untuk terbang. Dia hanya bisa memanjat seperti manusia biasa. Kalian berdua, jangan sentuh manik bundar itu. Tanpa pilihan lain, Zuowen hanya bisa berteriak keras, berharap dapat menghentikan kedua mayat itu mendekati manik-manik itu. Mumi berambut hijau dan sisik darah berhenti sejenak dan menatap Zuowen. Kemudian, mereka berbalik dan melanjutkan pendakian. Wajah Zuowen muram. Dia tahu bahwa mumi berambut hijau pasti tahu asal usul pagoda ini. Lagi pula, orang ini pasti datang ke Origin Grounds untuk pagoda ini. Meskipun Zuowen ingin menghentikan keduanya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa tiba tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan mumi berambut hijau berjalan ke puncak pagoda dan mengulurkan tangan untuk mengambil manik-manik bundar itu. Saat manik bundar itu diturunkan, suhu seluruh ruangan tiba-tiba turun. Suasana suram memenuhi udara, seolah-olah atmosfer di sekitarnya tiba-tiba ditekan oleh suatu kekuatan tak terlihat. Wajah Zuowen berubah drastis. Dia segera menarik kembali fire plume dan steel plume. Mumi berambut hijau di puncak pagoda menangkap blood skale dan melemparkannya. Kemudian, Zuowen melihat blood skale menjerit dan meledak menjadi awan kabut darah. Mumi berambut hijau memanfaatkan momen ketika blood skale meledak menjadi awan kabut darah. Kemudian, ia meninggalkan pagoda dan berlari ke kegelapan di belakang pagoda. Tak lama kemudian, ia menghilang. Zuowen memandang Mumi berambut hijau yang telah menghilang dan mengumpat dalam hatinya. Dia yakin bahwa blood skale digunakan oleh Mumi berambut hijau sebagai kambing hitam pada akhirnya. Namun, Zuowen tidak punya banyak pikiran. Sebaliknya, dia fokus pada pagoda sembilan lantai di depannya. Sejak manik-manik itu diturunkan dari puncak menara, Zuowen jelas merasakan bahwa atmosfer di sekitarnya menjadi jauh lebih menyesakan. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menekan hatinya, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat dan ia merasa tercekik. Seolah-olah kekuatan mengerikan hendak dilepaskan oleh pagoda sembilan lantai ini. Mengaum, mengaum. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan jantung dari pagoda sembilan lantai itu. terdengar suara gemuruh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!